Halo Re, kembali lagi di channel Youtube Kopi Ganes bareng Dito dan Mas Teddy kita sekarang lagi ada di rumah singgah Chondro Aji Nusantara ini soan ya soan balik kemarin teman-teman dari Chondro Aji Nusantara udah mampir ke Kopi Ganes saiki wayai Kopi Ganes dolan nah Chondro Aji ini sama Mas Teddy terus nanti kita mau ketemu sama ketua dari Chondro Aji Nusantara Mas Wawan oke tunggu ya oke Rek sudah masuk di rumah singgah Chondro Aji Nusantara ada Mas Santoso ada Mas Wawan sama Mas Teddy ini Kopi Ganes Matunun banget nih Mas ini ya namanya juga channel Youtube Kopi Ganes ya jadi kita pasti bahas tentang budaya kita juga mau bahas tentang pusaka tentunya terus ini yang menarik sebenarnya pengen mengulas Chondro Aji Nusantara mengulas mengulas Chondro Aji Nusantara ya kalau kita berbicara tentang Chondro Aji Nusantara Chondro Aji Nusantara itu adalah pablikan di bidang Tosan Haji yang seni seni Tosan Haji dan khususnya seni dari pokir tentang suatu pilar tentang suatu pusaka tentang tentu pusaka yang dikatakan dan Chondro Aji Nusantara ini memang udah dari dulu mengiklalkan sahabat dan ya kamenya UNESCO ya dari UNESCO dapat alas biar pusaka luruh tinggal luruh itu gak diambil ada sama negara lain soalnya apa kalau tinggal luruh itu nanti posinya sampai diambil dari yang benar-benar negara lain nanti pasal nanti Pak Anak Putun anak Putun ini gak oleh apa-apa ini anak-apa-apa ini lakasin anak luar negeri aduh itu menarik lure apa ya ngapun tan ya di Surabaya Kopi Ganes tempatnya terus baru tahu dari Soan kebetulan Mas Dedi kemarin share ya Mas aku mau main ke Kopi Ganes oh ternyata dateng bareng rombongan Jondro Haji Nusantara kita ngobrol seru banget selakitnya Kopi Ganes pengen mampir ke Soan ke rumah sehingga biar lebih akrab lagi biar lebih ya seduluran lah terus ada hal-hal yang menarik mungkin kalau dari Pak Ketua dari Pak Ketu banyak Jondro Haji Mas Wawan Pusaka itu menurut Mas Wawan itu apa Pusaka Pusaka yang dikatakan Pusaka itu intinya dari Pusaka itu kalau bisa itu Pusaka bisa menjiwai menjantung dan melindungi sang Pusaka makanya di dalam pakem ilmu Pusaka itu pasti ada hitungan wetong dan hitungan wetong itu tadi nanti akan dicetak dibentuk dan dibikin suatu Pusaka yang selaras dengan sang megang yang mempunyai wetong itu sendiri dan itu pun bisa diwariskan supaya poncok Hane Shiki lebih mengenal santai pusaka wetong itu kalau kita berbeda dengan pusaka wetong cari ini baik ini titisan baik ini pusaka tinggal baik pusaka tinggal baik dulunya itu bisa juga mbahnya dulu itu wetongnya sama dengan sang cucu jadi ada keselarasan jadi yang megang itu enggak merasa berat dan yang dipegang itu enggak merasa berat tapi kalau sampai cerita-cerita ditinggalin mbahnya terus kak kuat bisa juga yang dikatakan tidak kuat karena gini dulu tirakatnya mbahnya itu enggak diketahui sama sang anak atau sang cucu atau keluarganya dan itu pun sebetulnya itu ada kunci kunci tersendiru bisa mengetahui bahwa dari mana dulu mbahnya mendapat kekuatan itu kalau mbahnya sudah enggak ada atau buyuknya atau tangganya itu sudah enggak ada kalau mungkin dia mengerti belajar ya nyekar sambang berarti mungkin gak kuat mungkin karena gak tahu nambah gak tahu malah sampai gak ngerti jeneng bahaya aslinya so aduh mas ini di meja ini tadi waktu dari jarak jauh ini ada ini yang menarik dikeluarin semua sama masawan bapakku gak duwe pak eri gak punya ini ini apa sih mas kok asik asik ini mas itu perapen ini perapen perapen ini untuk alat membakar suatu dupa atau buhur dan eranya juga maksudnya eranya lama ini eranya buddha kenapa dibilang merahnya buddha soalnya bentuknya rupanya buddha baik para buddha ini tadi mas cerita ada dari buatan dari era islam hindu sama buddha kalau yang itu yang buddha yang ini tadi ya barusan dipegang ini dari buddha dari ini yang menarik ini dari islam bisa diceritain lho 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 gini ada yang datang sendiri ada yang dikasih dan ada yang poslinya itu beli beli soalnya kenapa saya beli itu orangnya enggak tahu terus saya kasih tahu dia akan jadi itu dia akan saja oke selanjutnya ya ya kalau ngomongin pusatakan pasti ngomongin posi Aji terus Mas Wawan bisa cerita mungkin ke konjok Hanes awal mula mungkin Mas Wawan mulai mulai yaitu dititipi mbah mulai menerima titipan-titipannya mbah itu gimana ini dulu pertama kali saya memegang sebuah kris itu memang dari tinggalan dari leluh saya yang berada di Madiun desanya Desa Mojolayu Kecamatan Umu sempat di daerah situ diadakan sayang mbah soalnya apa rumahnya mau amruk tapi rumahnya itu pintunya itu lapis tiga pintunya lapis tiga dan bangunannya itu gebiot sayang barah itu tadi siapa yang bisa membuka suatu kunci yang di depan pintu tadi yang mengunci pintu tadi yang di dalam itu entah tinggalan apa nanti dikasihkan semua itu kesepakatan keluarga oh dari kesepakatan keluarga ya dan rumah itu itu kosong selama 135 tahun kosong nah terus waktu masukkan ke situ lihat pertama kak serem serem ini ini kalau ini mikir suraboy suraboy ini jalan timuran ini gak ngurus pokoknya melebur itu sampai sekarang berarti masih dirawat ya dikasihkan pusakanya mbak itu kalau salah satunya mungkin ada gak yang bisa ditunjukkan ke koncok ini oke ini oke masih luar dulu out of frame ini yang di sebelah sana itu juga youtuber itu nanti kita bakal bikin collab juga di rumah mas walaupun masih direnovasi ya jadi kita tunggu nanti kalau udah siap pasti ada acara kolaborasi di tempat mas tadi ya terus mas santoso ini ayo mas cerita mas mas santoso ini apa merangi merangi itu apa mas merangi itu bikin rongko bikin rangka bikin rangka pusaka yang sudah berapa lama yang mulai dari kecil mulai dari kecil berarti mbak luk dan mbak mbak juga gitu ini turun turun temurun turun temuan mantep ya mau ya mas biasanya ini di titipi pusoko di koko nari di koko nopo jelas jelas tentang budaya Indonesia itu malu malu enggak mau milih modern modern munuh kok mas santosa mau kenapa emang dira-dira 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 meneruskan meneruskan tapi seneng ya ada kepuasannya enggak mas bikin warongko warongko gitu terus apa ya berarti kalau kayak gitu itu juga ngajari enggak ngajari ke anak atau ke orang-orang di sekitar gitu atau mungkin kampungnya situ desanya itu semuanya bikin warongko semua semuanya desanya desa apa mas desa palongan desa palongan merangi terus ada yang bikin macam-macam jadi jadi saya bikin warongko karena saudara saya yang banyak ada 4-5 semua yang itu mpung saya yang jadi merangi yang jadi bersembang bapak saya mpung semuanya ya nah ini ke usakanya sudah dateng konon katanya kemarin waktu ke ganes itu sempat ngobrol mas wan ini punya di leluhur mbahnya itu totalnya sampai ribu ini mas ya sampai kurang lebih 4 ribu 4 ribu ini kesempatan yang luar biasa banget bisa soan dan ditunjukin busaka-busaka dari mas wawan ini koleksinya luar biasa banget penasaran ya mas monggo mas ya ini dulu ini baku Paku Sulaiman Paku Sulaiman ada bintangnya Paku Sulaiman di ujungnya ada bintangnya di ujungnya ada bintangnya nanti kita masukin pusaka sungging pusaka sungging ini ceritanya gimana mas pusaka sungging pusaka sungging dulu posenya leluhur itu juga merintis pemikiran merintis pemikiran reok sampai pemugaran tempat pertapanya yang ada di panorok itu parut surung barut oke nah ini yang dikatakan orang-orang gemet kalau kata aja tapi apa kabarnya kok yang pusaka sunggin tadi mas mungkin bisa dibukarin mungkin ini aku buka di aduh nah ini loh ya dibantu sama mas tadi ayo gantian mas ayo mas pusaka sungging itu warung di lukis ini ini pengen tahu yang lain salah satunya pamornya ini dadung mutir ya dadung mutir kayak tali itu dadung mutir pamornya tali kenapa dadung mutir posisinya kan kolor kolornya reok oh itu contohnya oh itu contohnya ya nah itu lho jadi pusaka perangkatnya penari-penari sendiri itu luhur luhur ini pamornya yang baliknya yang keren yang nanti yang baliknya sini sering itu ada judul derajat di bawah itu terus ada tambahannya tambahannya beberapa ini jadi kalau ada pamoran ditambahkan biasanya ada kesehatan khusus lah jadi tuah tambahannya apa mas Teddin gak pernah lihat loh bayangkan kopi gane sowan langsung metu ini setahunnya HB wow HB jenis jala ya jenis jala ya iya pakai apa kode-kode kalau kalau di sini dan kalau di sini masih utuh materi bahannya bagus dan ter ini yang pusaka-pusaka ini nyimpennya memang 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 di tempat tersendiri gitu iya jadi kalau yang 3000 itu 3 tempat kalau yang 1000 itu 4 tempat 1000 4 tempat kok malah yang sedikit buahnya disebarnya soalnya kenapa 3 tempat untuk tempat tujuan itu tadi wilayahnya Propolinggo Palang sama Madu yang waktu dapetnya mas yang menarik itu apa ceritanya mungkin bisa di share ke konjok yang waktu dapet dapetnya ya itu tadi posisinya menghancurkan gembok harus menghancur ya gembok itu gak bisa dihancurkan jadi dipukul sama martel itu gak bisa di belas bingung gembok dan itu rumah sudah ditinggal selama kosongnya 130 135 tahun tapi di dalam pusaka-pusakanya utuh semua ibu ijen ibu shoko ya mas yuk namanya juga pusaka onok sing ngemong walaupun 135 tahun gak ditinggal di manusia tapi pasti onok sing ngemong ini yang paling penting sih wajangannya mas wawan buat generasi milenial are are nom ini supaya lebih apa mas kalau keris itu enggak sekedar keris pusaka itu bukan sesuatu yang apa itu dipandang negatif lah ya jadi apa mas kalau pusaka memang ngelurnya mempunyai sebuah pusaka keris tumpah pedang dan lain-lain yang dikasakannya itu pusaka kalau bisa jangan dibuang posisinya dikasihkan ke orang lain dirawat aja enggak apa-apa entah nanti kalau ada turunannya sendiri pasti itu ada yang miliki sendiri jadi disitu itu enggak ada nilai sirik musrik dan sebagainya itu enggak ada cuma kadang-kadang kita itu cuma satu jangan sampai kita itu berbicara tentang goib kalau enggak tahu satu dengan goib ya ini jurni apa mas ini apa mas enggak usah ngomong ngomong lah ya kan dilihat dari bentuknya dari karya seninya itu luar biasa banget ya kalau orang sudah berbicara tentang goib pasti dia mengetahui goib dan kita pun posisinya kan berdekatan dengan goib Tuhan yang di yang di nama lain itu posisinya Allah ya Allah sebagainya wa ta'ala itu itu juga hidupnya dalam goib malekat pun alam goib jin setan juga alam goib makanya jangan sekali-sekali kita itu mengatakan goib piopo kalau goib piopo nanti takutnya takutnya suatu ketika itu yang ngomong lagi sendirian pasti ingat dengan ngomongannya sendiri itu sebuah karma jangan jangan sampai kita lagi ini hanya keris tinggalan luhur nanti pasti ada orangnya sendiri nanti yang mengajarkan tentang seluruh nanti soalnya kan keris itu sudah dianggap jadi pusakanya bangsa Indonesia orang orang luar itu melihat keris itu begitu menariknya begitu wahnya ya masuk kita bangsa Indonesia sendiri gak bisa menempatkan keris itu sebagai memang pusaka pusaka kita pusaka orang Jawa pusaka bahasa Indonesia oke mas wawan mas tadi mas santoso matur sangat matur kopi ganes sudah disambut dengan hangat disini hangat kalau ngopi ngobrol pantai banget sekian dari kopi ganes uang jawa ojok lali joli matur noli lali ti naman